Nanti memutihkan lulu, tak bakal menundur Tresnoku Desta pake baju hitam dan menyebut lebaran ini terasa berbeda Kode bakal cerai dengan Natasya, apakah benar? Presenter kenamaan Deddy Mahendra alias Desta Diam-diam telah mengajukan gugatan talak cerai terhadap Natasya Rizky atau Caca Kepengadilan Agama Jakarta Selatan Kabar Desta gugat cerai Caca dibenarkan Humas PA Jakarta Selatan Taslimah kepada wartawan pada Rabu sore 17 Mei 2023 Ia benar, sudah mendaptar perceraian ke pengadilan dengan melawan Natasya, kata Taslimah Sontak banyak yang kaget mendengar tentang perceraian pasangan artis yang telah dikaruniai tiga orang anak ini Terlebih, selama ini Desta dan Caca tampak baik-baik saja dan selalu tampil harmonis Sementara itu, tangkapan layar mengenai Desta dan Caca cerai diunggah oleh akun Twitter pada hari Rabu sore Dari pantauan, baik Desta maupun Natasya Rizky berada di posisi teratas trending topik Indonesia Mengalahkan isu-isu yang sedang hangat sepanjang hari ini Namun tidak sedikit warga net yang kemudian mengkaitkan unggahan Desta saat lebaran kemarin Dengan berita perceraian yang mencuat sore ini Saat momen lebaran kemarin, Desta dan Caca mengunggah foto keluarga mereka Jika Caca dan tiga anaknya mengenakan seragam dengan warna dan model senada Tidak dengan Desta yang justru mengenakan baju koko warna hitam Desta lalu menulis, lebaran ini terasa berbeda Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah sebagai keterangan foto Kayaknya disini Desta lagi ngejoks karena enggak seragam atau petanda lain Silahkan netizen konspirasi sendiri Kicau akun netizen di Twitter sambil mengunggah tangkapan layar dari foto Desta dan Caca tersebut Berbagai respon warga net terkait baju lebaran Desta dan berita perceraian dengan Caca Warga net merespon terkait unggahan foto Desta yang terlihat beda sendiri saat lebaran Idul Fitri sebulan yang lalu Kalau dari lebaran-lebaran kemarin seragam tapi kemarin enggak Bisa dibilang sudah ngasih bocoran enggak sih? Eh enggak tahu juga, ini om-om sudah ditebak, kicau netizen Sementara itu diketahui bahwa pernikahan Desta dan Caca saat ini sudah memasuki usia ke-10 tahun Dari pernikahannya mereka dikaruniai tiga orang anak Yaitu Megumi Arauda, Sachi, Miska Araufa Najma, dan Miguel Araushan Janit Dan terkait berita perceraian yang menimpa rumah tangga mereka Baik Desta maupun Caca belum memberikan tanggapan apapun Terima kasih sudah menonton!